Assalamualaikum, salam sehat bro ada permintaan dari Miftahul Muclisin bagaimana cara memasang volt ampermeter pada amplifier kebetulan saya sedang praktek amplifier oke, agar kalian tidak bingung amplifier seperti ini ini inputnya, jadi amplifier bentuk apapun ini input catunya, yang kalian perhatikan yang lain yang kalian perhatikan kemudian kita pasang voltmeter walaupun ini voltmeter 4 digit prinsipnya sama, umumnya 3 kabel kecil, ini 3 kabel kecil dan 2 kabel besar tekan kita Miftahul Muclisin ini bertanya di video saya cara pasang meter pada power supply tapi masih bertanya cara pasang meter di amplifier jadi mungkin saya salah menerangkan jadi teorinya di akhir video saja saya akan pasang langsung yang kalian perhatikan 3 kabel kecil ini karena saya menggunakan catu dari sini kabel hitam kecil tidak digunakan paham ya bro, kabel hitam kecil tidak digunakan kemudian kuning kecil dan merah kecil dan merah kecil kalian gabung saya gabung kemudian kalian masukkan ke positive input amplifier tegangan positif saya gabung ini positifnya sudah ini positifnya kemudian kabel hitam besar dan merah besar ini yang memang sedikit bingung kabel merah besar ini masuk ke catu amplifier negatif saya pasang saya pasang sudah seperti ini kemudian ini ceritanya catunya atau power supply-nya yang positif dan negatif yang positif kalian masuk ke positive amplifier jadi tetap sama ini yang sedikit bingung jadi negatif baru dari meter kabel merah dan input catu kalian masuk ke hitam sudah selesai mudah bukan saya cek lagi negatif input negatif catu input masuk ke meter kabel hitam besar kuning kecil merah kecil gabung masuk ke gabung dengan positif catu dan positif amplifier kemudian merah besar ke negatif amplifier simple ya bro oke untuk skematiknya akan saya jelaskan di akhir video saja oke saya nyalakan supaya ini belum nyala saya ganjar dahulu terlihat bro saya nyalakan sudah nyala jadi ini arusnya sekitar 64 mA belum digunakan tegangan 12V saya akan coba radio dan tidak saya tunjukkan suaranya takut kena copyright paham ya bro kalian perhatikan saja besar arusnya oke nanti akan saya suaranya akan saya putus saya pilih radio dahulu kalian lihat arusnya sudah naik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi sudah benar cara pemasangannya dan kalian lihat ini arus standby sekitar 60 mA oke bagaimana teorinya akan saya tunjukkan bagi para pemula yang ingin belajar saya cabut dahulu oke yang barusan saya pasang seperti ini tergantung amplifier kalian misalkan ini catu, dioda, dan kapasitor biasanya seperti ini dan ini amplifier kalian jadi normalnya positif masuk positif seperti ini saya gambar kemudian negatif masuk negatif karena ingin dipasang meter jadi negatifnya kita putus positif tetap paham ya bro oke kemudian akan saya tunjukkan bahwa ini kabel besar hitam dan merah yang lebih besar bulatannya dan ini yang kabel kecil kemudian karena catunya sama jadi yang kecil ini sebetulnya untuk catu meter ini paham ya bro jadi kalau kalian ingin coba ini saya beri 12V karena kabel hitam kecil dan hitam besar gabung negatifnya saya menggunakan kabel hitam besar oke saya coba langsung nyala karena ini 4 digit jadi sensitif sekali ini agar 0 sebentar pengukur arusnya ini pengukur arus yang bawah saya beri ground kabel merahnya kalian perhatikan agar kalian memahami terlihat bro oke saya coba beri ground ya benar paham ya bro cara kerjanya jadi ini bukannya tidak presisi karena ini ngambang istilahnya oke jadi kabel kecil ini sebagai catu meter dan yang kuning sebagai pengukur tegangan kalian perhatikan bila tegangannya saya kabel kuning kecil saya beri positif kalian lihat tegangannya 12V paham ya bro mudah bukan kemudian ini yang sedikit bingung memang kabel besar ini kabel besar merah besar dan hitam besar kalian perhatikan jadi merah besar ini sebagai ground baru kalian lihat merah besar ini masuk ke amplifier jadi sebagai ground baru saya gambar saja agar kalian memahami seperti ini dan ground yang aslinya yang aslinya kesini masuk ke hitam besar jadi hitam besar ke input negatif catu oke seperti ini kemudian karena kita menggunakan satu catu hitam kecil tidak digunakan yang ini jadi untuk mengukur tegangan dan catu merah kecil dan kuning kecil kalian gabung ini saya digabung saya tadi jadi karena cuma satu catu yaitu catu menggunakan ini jadi hitam kecil tidak digunakan kemudian kabel kuning kecil dan merah kecil kalian gabung karena ini sebagai pengukur tegangan yang kuning ini sebagai catu langsung masuk ke catu oke udah bukan bro simple oh iya bila empil kalian tegangannya di atas 30 volt jadi pada modul ini merah ether saya gambar gini saja ini bila tegangan catu di atas 30 volt jadi kuning hitam merah yang merah ini kalian pasang resistor 1 kilo lihat bro ini bila Voutnya di atas 30 volt bila di bawah 30 volt tidak perlu langsung saja oke saya rasa sudah tidak ada lagi oh iya yang kuning ini tetap jadi kuning tetap gabungnya disini di outputnya resistor seperti ini ingat ini bila tegangan yang kalian gunakan di atas 30 oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati